Intro Perkenalkan nama saya Lukia Diansa Saya lurusan Universitas Gunadharma Jurusan Teknik Elektro Saya saat ini saya bekerja di PT Master Shield Saya sebagai engineering Dan saya telah mengikuti pelatihan MMP HPAC di PT Mino Karya Sejati Terima kasih banyak Berikut untuk modul harga Pelatihan sistem mechanical building By PT Mino Karya Sejati Dimana biayanya sebesar 2 juta Disini kita belajar mengenai Pertama ya saya sebutin Adanya sistem machine room lift Dan sistem machine roomless lift Sistem car lift Sistem pit lift Sistem shaft lift Sistem mechanic door lift Sistem ARD lift Sistem airquick lift Sistem intercom lift Sistem safety lift Sistem governor lift Sistem leveling lift Sistem balancing lift Sistem CWT counterweight lift Sistem home lift Sistem electrical lift Sistem brick lift Sistem bouncing lift Sistem manual inspection lift Sistem troubleshooting Ini kita lihat Sistem troubleshooting Dan perawatan lift Sistem lift lift Kemudian kita ada Sistem eskulator Sistem travelator Sistem step eskulator Sistem electrical eskulator Sistem handle eskulator Sistem motor mesin Brick eskulator Sistem safety-safety eskulator Sistem roller chain Atau step Roller step eskulator Sistem inverter eskulator Sistem resistor eskulator Sistem sprocket pulley eskulator Sistem demarcation eskulator Sistem cam eskulator Sistem new wheels eskulator Sistem panel operation dan perawatan Sistem troubleshooting dan perawatan eskulator Sistem gondola Troubleshooting dan perawatan gondola Sistem genset, troubleshooting dan perawatan genset Sama seperti genset Ada sistem ban bakar Sistem air coolant Sistem oli Dan sistem Istilahnya kita bilang Sistem udara, exhaust Dan turbo charger Kemudian Kita ada sistem kerja limit suite Final limit suite, up down, di lift Sistem automatic lubrication Di lift juga ada Di eskalator juga ada Jadi itu yang kita pelajari Nanti di sistem Mechanic building Baik itu lift Baik itu eskalator, traplator Maupun gondola Maupun genset Demikian penjelasan dari kami Maka Semua teman-teman yang Ingin mendatar Atau lulusan teknik mesin Teknik mekanik Dapat belajar Mengenai Sistem yang kami Ajarkan Baik itu lift Karena lift Rata-rata Sangat dibutuhkan Di properti Baik itu di gedung tinggi Maupun di Factory Atau pabrik Dan juga eskalator Atau travelator Bisa juga digunakan Di airport Airport Maupun di pabrik Factory Maupun di mall Jadi teman-teman Bisa belajar Banyak Dan kita akan Magang Ya Sekali magang Ataupun dua kali Tiga kali magang Nanti Setiap pelatihan Anak-anak Yang ikut pelatihan Ikut magang Ke proyek-proyek PT. Mino Karya Sejati Yaitu proyek-proyek Pemasangan lift Pemasangan eskalator Perawatan lift Perawatan eskalator Maupun Perbaikan-perbaikan lift Maupun perbaikan eskalator Dan magang itu Akan memperlihatkan Teman-teman Bagaimana itu lift Dan bagaimana itu eskalator Dan bagaimana itu Travelator Termasuk juga Nanti Kita ada perawatan Dan perbaikan genset Ya Begitu juga Perawatan Dan perbaikan gondola Tetapi Gondola biasanya Di Urus oleh Tim gondola Bukan engineering Kalau mau kerja Nah kemudian Prospek dari sini Teman-teman adalah Mempermudah mendapat Pekerjaan Ketika Teman-teman Menguasai lift Eskalator Travelator Gondola Maupun genset Maka teman-teman Sangat Menerima Kemungkinan Peluang besar Ya Untuk Mendapatkan pekerjaan Karena jarang orang Menguasai sistem ini Sehingga teman-teman Mempunyai peluang besar Untuk menjadi Engineering Bisa juga Buka usaha sendiri Sebagai Teknisi panggilan Ada Banyak sekarang Teknisi panggilan Untuk teknisi lift Teknisi eskalator Teknisi genset Jadi Teman-teman Bisa buka usaha sendiri Bisa juga Menjadi Subkontraktor Salah satu Supplier Ataupun Prinsipal-prinsipal lift Mau lift Merek Sineler Esek apa Sineler Merek Mitsubishi Merek Kone Merek Sigma Dan lain-lain Bisa menjadi rekan kerjanya Tapi intinya Teman-teman harus Mempunyai skill Dan seperti yang sudah saya jelaskan ini Memiliki skill ini Dan bisa nanti Menjadi bagian dari Tenaga kerja Di perusahaan-perusahaan lift Yang Bergerak di bidang lift Bergerak di bidang eskalator Ya Banyak Ya Seperti Jaya Kencana Ada juga PT-PT lain Seperti Kone Mitsubishi Ataupun Sineler Ya Begitu teman-teman Terima kasih penjelasan dari saya Mengenai Sistem Mekanik Building Buat teman-teman Yang ingin pelatihan Silahkan Tetap pelatihan ini Mengikuti Dua kali seminggu Dan ada yang Hari biasa Ada Sabtu minggu Ya tergantung nanti Schedul dari Perusahaan kita Yaitu baik Kantor pusat Kita akan menyelesaikan Dengan skedul dari Kantor pusat Salam engineering Salam sukses buat kita Tetap semangat Belajar Thank you Selamat menikmati